Intro Memasuki hari ketiga 17 Januari 2018 Dr. Takwallah bersama tim tiba di terminal kota Sigli Bersama dinas terkait langsung meninjau beberapa fasilitas terminal Kepala OPTD terminal kota Sigli Sabariah mengatakan pihaknya sudah mengusulkan anggaran pada tahun 2018 Untuk melakukan revitalisasi gedung utama terminal ini Guna untuk memaksimalkan pelayanan transportasi Ajarannya sudah sampai ke tempat kami, sudah melihat-lihat kondisi kami yang disini Beginilah apa adanya tempat kita dan tempat besi kita, musalah kita, beginilah adanya Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa memperbaiki ataupun membuat yang lebih layak lagi buat masyarakat yang ada di Sigli Lanjut ke lokasi yang kedua yaitu Pantai Pelangi Kabak pada Biru Adven Setda Aceh Safrijal mengatakan bahwa pembangunan prasarana pengaman Pantai Pelangi Kawasan Pendopo Bupati PD, paket yang dibangun dengan nilai kontrak 85 miliar Yang bersumber dari dana APBN dan dikerjakan oleh PT Tenaga Inti Maknul Besare Pekerjaan ini direncanakan akan selesai pada 23 Desember 2018 Dengan kondisi bangunan revetment sepanjang 2,7 km dan jeti 150 meter fungsional secara keseluruhan Selanjutnya rombongan bergerak menuju ke Simpang 3 di lokasi Koperasi Lung Bintang Adenan Saidan selaku ketua Koperasi Lung Bintang mengatakan Pada saat musim panen KUD Lung Bintang mampu memproduksi beras 5 ton per hari Satu sak beras 15 kilo mereka menjual dengan harga 135 ribu KUD Lung Bintang ini juga memiliki dua waserdan dengan penjualan rata-rata omset 1 juta per hari Lebih lanjut keabit Dinas Koperasi dan UKM Aceh Marjuki mengatakan Pihaknya melalui program Aceh Kaya di bawah kepimpinan Irwani Nova Sejauh ini fokus pada peningkatan kapasitas para pengurus dan anggota koperasi Untuk manajemen produksi dengan tujuan agar para pengurus koperasi bisa mandiri Dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Selanjutnya asisten 2 Setda Aceh Dr. Takwullah melakukan peninjauan lokasi cetak sawah baru Melalui program penyediaan dan juga pengembangan prasarana dan juga sarana pertanian Yang berada di desa Babah, Jurung, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidi Seluas 20 hektare Dengan nilai kontrak 320 juta yang bersumber dari dana APBN tahun 2017 Di lokasi ini kita untuk desa ini mendapat rencananya 20 hektare Dan untuk cetak sawah Alhamdulillah telah dicetak sebanyak 20 hektare Tapi lokasi agak terpisah Di lokasi kita berdiri ini adalah seluas 15,5 hektare Sisanya 4 hektare lagi, kira-kira jaraknya 300 meter dari kita yang sebelah bukit ini Nah kondisi saat ini sedang pengolahan tanam atau persiapan tanam Jadi sementara ini bantuan untuk pesanaman seperti bantuan saprodi dan sebagainya itu sudah dihasilkan langsung kepada kelompok Nah kalau di kelompok sementara ini sudah pengolahan tanam Nah sedikit pendala adalah bahwa kebetulan kita bersambung dengan lahan lama pak Yang di atas tinggi itu adalah lahan sawah lama Jadi sumber airnya ada tinggal hanya kita sudah menggocorkan apanya menyambung saluran Hanya saja untuk lokasi di sana kondisi saat ini sedang menunggu panen juga Sehingga pengaturan airnya harus dikurangi Sementara yang lokasi ini kita butuh air Jadi mungkin karena persoalan agak tidak bersamaan mesum tanam Ini menjadi kendala sedikit dalam penanam pengolahan tanam ini Nah bagaimana yang kita rencanakan bahwa kita punya komitmen dengan teman-teman disini Bahwa rencananya di minggu ke-2 Februari itu sudah tanam semua pak Minggu ke-2 Februari sudah selesai tanamnya semua Jadi diharapkan kepada masyarakat Masyarakat ini Diharapkan adalah suwadaya Nah ini anak suwadaya apa yang kata penduduknya mungkin Pemerintah tetap Pemerintah tetap bantu Mereka jadi utir lom kan susah lom Nah jadi biar sampai pemerintah sudah dibangunnya Biar sampai telantar pak Nah diharapkan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Mesti saluran ianya mengenap bahan Nah jadi benarlah suwadaya Kita harapnya semuanya pemerintah Tapi punya pemerintah itu hanya rasa memiliki Nah jadi karena suwadaya itu Dia kan rasa memiliki ya Itu dekalau merintah lah ya Kita disini gak ada Nah itu dari pusat dari APBN kita ada pak lini jaringan Jaringan terus optimasi lahan Tapi ke depan pak dirjen berharap Lahan-lahan cetak sawah ini agar tidak berhenti disini Difokuskan ke lokasi Ke lokasi yang sudah dicetak Jadi tidak berhenti disini Bukan lagi udah kacau kan Nah satu kerjasama Kerjasama Babinsah sebagai pelaksana Kerjasama mantan, kerjasama PPL Untuk mensupport masyarakat Biar terus-terus ini ya semangat ya Biar suwadaya itu keluar Jadi pak lagi informasi bahwa ini lokasi yang kita kunjung Setelah ini saya juga baru lihat ini ya Dimana yang sudah saya lihat Lokasi cetak sawah diantara lebih kurang 3.000 untuk Aceh Ini yang paling bersih Pembangunan jaringan irigasi Rajui Multi-Year Setahap 1 di Kabupaten PD Menjadi lokasi yang kelima yang dikunjungi Dengan nilai kontrak Rp101,48 miliar Yang dikerjakan oleh PT Andes Monsakti Safrijal selaku Kabak Biru Adpen Setda Aceh mengatakan hasil akhir dari paket ini adalah Bendung pengarah 1 unit Jaringan irigasi sekunder sepanjang 6,9 km Saluran sepanjang 3,9 km Dan jaringan irigasi suplesi sepanjang 4 km Fungsional Manfaat dari pembangunan ini adalah Mampu mengairi areal persawahan masyarakat Seluas 1.000 hektare Yang berada di beberapa lokasi antara lain Kawasan Padang Tiji, Lawun, dan Bate Selanjutnya, asisten 2 Setda Aceh bersama SKPA terkait melakukan penjauan lokasi Kawasan Industri Aceh yang terletak di Kecamatan Ladong, Kabupaten Aceh Besar Kawasan Industri Aceh ini nantinya akan dilakukan oleh PDPA melalui SK yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh Ketua Tim Percepatan Pemanfaatan Kawasan Industri Aceh Ketua Tim Percepatan Pemanfaatan Industri Aceh Mustafa mengajak kepada seluruh jajaran SKPA terkait Untuk bekerja secara maksimal bersama-sama Sehingga pada akhir 2018 diharapkan bisa launching Dan segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Nantinya setelah kawasan Industri Aceh ini telah beroperasi Maka calon investor akan masuk dengan harapan akan mampu Menyerap ribuan tenaga kerja Seperti yang diharapkan oleh pemerintah Irwandi Nova Terima kasih telah menonton